Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak bisa dilihat oleh manusia, namun memiliki kemampuan untuk melihat dan menggoda manusia. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa jin dapat menyusup dalam tubuh seorang manusia lewat aliran darah dan mengalir hingga ke otak manusia. Ternyata ada tujuh tempat sarang jin dan setan di tubuh manusia menurut Sabda Rasulullah. Sehingga bangsa tersebut dapat dengan mudahnya menjerumuskan manusia pada kemaksiatan. Pada setiap bagian tubuh tersebut, mereka mencoba menjerumuskan manusia bahkan dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis. Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk membersihkan beberapa diantaranya. 1. Lubang Mulut Manusia Manusia bagian tubuh pertama yang menjadi tempat kesukaan jin dan setan, adalah lubang mulut manusia, akan berusaha masuk ke mulut manusia saat sedang menguap. Oleh sebab itu saat sedang menguap, kita dianjurkan untuk menutup mulut sebagaimana diriwayatkan dari Abu Said, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Apabila seseorang dari kalian menguap maka, tangannya pada mulutnya dan tutuplah karena setan akan masuk bersama dengan orang-orang yang menguap dan mulutnya tidak tertutup. Hadis Riwayat Muslim 2. Di Bawah Kuku Manusia Tempat kesukaan jin yang kedua adalah di bawah kuku manusia. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk memotong kuku, karena jin dan setan mengikat manusia melalui kuku-kuku yang panjang. Sebagai mana disebutkan dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, Potonglah kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat kuku-kuku yang panjang. Hadis Riwayat Ahmad 3. Lubang Hidung Manusia Saat manusia tidur ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung manusia, oleh sebab itulah saat bangun tidur kita dianjurkan untuk membersihkan lubang hidung sebanyak tiga kali. Rasulullah SAW bersabda, Apabila salah satu di antara engkau bangun tidur, hendaknya mengeluarkan air dari hidungnya atau istinsar tiga kali karena itu menginap di batang hidungnya, Hadis Riwayat Muslim 4. Lubang Telinga Bukan hanya bersembunyi di telinga manusia, jin juga mencegah seorang manusia bangun untuk sholat malam. Manusia akan tertidur hingga pagi dan tidak mengerjakan sholat malam, maka berarti telinganya itu telah dikencingi oleh jin. Rasulullah SAW bersabda, Setan telah kencing di telinganya, Hadis Riwayat Muslim 5. Urat Darah Manusia Urat darah manusia sebagaimana disebutkan, bahwa jin dan setan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia. Kemudian dari aliran darah itulah mereka menyesatkan manusia. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis Riwayat Muslim 6. Lubang Pusar Manusia Lubang pusar manusia adalah tempat yang kotor karena tidak banyak yang ingat untuk membersihkannya, sementara jin dan setan menyukai tempat kotor. Saat lukiah diketahui banyak jin bersembunyi di pusar manusia, meski demikian kita tidak dianjurkan untuk membersihkan hingga mengorek-ngorek pusar. Untuk membersihkannya, cukup dengan menyekannya dengan air atau kapas secara lembut. 7. Lubang Kemaluan Di mana lubang distimulasi oleh jin saat melakukan senggama, oleh sebab itu dianjurkan menjaga kebersihan organ intim bagi pria dan wanita. Dan kita dianjurkan mengikuti sunah dengan mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak tujuannya agar mencegah jin bersembunyi di tubuh kita. Walauhu alam bisawab, itulah tujuh sarang tempat jin dan setan bersemayam dalam tubuh manusia. Apabila video ini bermanfaat silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.